Intro Baik balik lagi di Daddy's Corner Kita akan membahas tentang tema masalah rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian Ya milik tema emang *** Mereka berdua ini tidak cerai Kita cerai gak? Mereka berdua ini belum cerai Jadi harusnya kita jadi hostnya Iya Saya nanyanya ke saya gitu Aduh kita lihat Ini kampe fitinya ada muka gue Gue balik-balik nih TV Lihatin gue balik-balik nih TV nih Gak soalnya kadang-kadang saya gak tau fitinya apa tiba-tiba ada muka saya Kita putar dulu coba Tak selamanya hubungan suami istri diwarnai kemesraan Ada kalanya kemesraan itu meredup akibat terpaan badai pertengkaran Tak sedikit pasangan yang bisa mengatasi pertengkaran itu dengan baik Namun tak sedikit pula yang bernasib sebaliknya Perceraian memang bukan hal yang ideal terlebih jika sudah memiliki anak Akan tetapi jika hubungan sudah tidak sehat secara fisik dan mental Benarkah perceraian menjadi salah satu jalan yang paling baik ditempuh Baik Postnya pamit Makasih loh Jadi gantian Mendingan gantian gue yang nanya deh Iya 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 deh Waktu itu kenapa sampe cerai mas Ya ampah dia udah punya anak Iya udah punya anak Bentar-bentar gue disuruh kenalin dulu bintang tamu kedua Peri Salim dia gak terkenal banget Dia kan gak terkenal banget Gue disuruh kenalin nih Peri Salim Thank you Kenapa gue cerai Kenapa gue cerai karena itu keputusan baik untuk anak Jadi gue tuh ribut mulu Tapi mana ada sih perceraian baik buat anak mas Eh anak saya baik-baik aja Iya sih Anda jangan nuduh gitu dong Soalnya bener gak ada perceraian itu yang baik buat anak Kata siapa Lebih tidak baik ketika anak di rumah ngeliat bapak ibunya lempar-lemparan tv Oh itulah lagi ceritanya Jadi pada saat gue cerai itu kan gue ngomong sama askanya dong Oke aska 7 atau 8 lah Jadi udah ngerti soalnya Aska papa sama mama We cannot be together We get divorced Terus dia nangis Karena dia tau what divorce is Terus dia nanya Aska ikut siapa Why are you gonna be with Kata dia Terus dia bilang No 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 you stay here Be here Kamu gak diambil papa gak diambil mama Kamu disini Papa mama gimana Papa mama tiap hari ada disini Bingung lah dia kan Iya Aku pun juga bingung Karena di pandangannya dia cerai itu pasti salah satunya pergi Dan lu harus membuat keputusan harus milih siapa Biasanya kan selalu begitu Itu yang jadi masalah Iya Jadi dia ngambil putusan Terus so tomorrow gimana Ya tomorrow ada papa gak ada Mama ada gak ada Ada Jadi itu sempet ya Kita tuh sempet berapa tahun itu Keselipan berdua terus Ketemu aja dirumah Kayak bertiga terus Sampai tetangga-tetangga aja yang bawah ya Udah cerai masih ada dirumah Gimana sih gitu Ya kalau gitu gak usah cerai dong Kalau gitu dong Apa Kalau gitu ya gak usah cerai Karena lu masih tetap dirumah barengan Begini Fer Begitu sudah cerai Tidak ada Demanding dari gue sama dia Iya Jadi gue gak bisa marah sama dia Dia gak bisa marah sama gue Iya sih Jadi gak ribut Tapi bukan berarti cerai itu bagus loh ya Iya Termasuk gue Kalau gue ada cerai Ya kan nasi udah jadi bubur Ya udahlah kasih cakwe Tambahin kecap Berarti bener gak Kalau ada istilahnya Jangan mempertahankan rumah tangga Hanya karena anak Jadi kalau ketika emang Kita udah gak nyaman Satu sama lain Jangan bertahanannya karena anak I have a story This is my friend Anaknya jadi kacau sekali Karena lihat Bapak dan ibunya Setiap hari pukul-pukulan Tahun ini oh Tahun covid ini Banyak perceraian Dan banyak kehamilan Oh gitu Iya Iya karena dirumah terus Soalnya Karena dirumah terus Jadi saya menyimpulkan banyak Habis hamil diceraikan Oke lanjut Siapa aja sih yang cerai Oh 4 tahun oh rasul feynya Gue gak cerai nih kok Rasul feynya oke Nindi Oh Oh Nindi Anda merasa kalah ganteng kan Mbak Kiwil Iya jadi Bingung gue Kalau misalnya ada orang Punya istri Lebih dari satu Kemudian kawin cerai Gue selalu merasa Kayaknya Apa dia lebih ganteng dari gue Atau apa Sampai sekarang Pernikahan gue 25 tahun Gue belum pernah mengeluarkan Kata cerai sebaliknya dia juga gitu Belum pernah Belum pernah Kalau lagi ribut Kalau lagi ribut Gak pernah ada kata cerai Gak pernah ada kata cerai Kalau lagi bosen gimana Menurut gue kalau nikah itu Gak boleh bosen Tapi kalau jenuh boleh Beda loh Beda nya dari mana Bosen sama jenuh Bosen itu Lu udah males banget sama dia Tapi kalau jenuh Itu munculnya sewaktu-waktu Kemudian dia akan kembali lagi Rindu lagi gitu Tapi kan Itu konotasi gue Kayaknya sulit ya Bisa begini ya Kayaknya sulit Ya tapi kan ketemu terus dong Ketemu terus Biasanya begini Gue kalau berantem Sekarang gue udah jarang berantem Ya lu udah tua Fer Lu udah tua Ini yang gak enaknya begini nih Ada juga yang udah tua Masih berantem terus Banyak Bukannya makin tua Makin jadi kayak anak-anak ya Enggak Makin tua tuh makin wise Makin menerima Tapi benar kata Kata Daddy Bahwa makin bertambahnya usia Itu makin wise Karena kemarin gue baru ulang tahun Anak gue bilang Sekarang Daddy lebih wise Kalau nikah udah lama nih Kan orang selalu mengatakan Nikah itu ending-endingnya ya komunikasi Komunikasi gitu ya Pertanyaan gue S**nya gimana Puluhan tahun ada ngeliat itu Nasi padang aja Lu harus bisa membuat suasana dong Lu harus bisa membuat suasana yang baru Jangan gue dong Oh iya maksudnya Jangan lu harus Bisa bos Oh iya Ini kayak gini Kayak gini di bangun Bersana nih Gue harus sadar ya Bahwa Daddy lagi Iya oke Udah cerai gitu ya Oke Jadi gini Menurut gue harus bisa bangun suasana Kemudian gue punya prinsip Lu harus setiap hari jatuh cinta Sama pasangan lu Gimana caranya Setiap hari jatuh cinta Sama pasangan anda Gini loh Gue berusaha untuk Melihat bahwa Apa Melihat bahwa Dari sisi yang baik dan positif Karena kalau kita mencari kekurangannya Dia kita akan selalu mendapatkan Oh iya dia kurang begini ya Dia kurang begini Sampai kapan terangkan begitu Jadi rasanya kurang terus ya Jadi rasanya kurang terus Tapi pria kan Basenya on visual pak Yes Tapi tergantung pria yang seperti apa Pria hampir semua pria itu Basenya on visual Tapi Ada pria yang mampu Untuk Menghalangi visualnya itu Yang artinya misalnya Dia ngeliat ada cewek cantik Tapi lu harus punya Filter Yang bisa ngefilter lu bahwa Oh gak bisa gue udah punya istri Oke itu gue ngerti Tapi kan base anda juga visual Terhadap istri anda Kalau ada istri anda yang Satu itu itu Terus menerus setiap hari Anda lihat dia maskeran Bawang putih Tempel ke muka Cuman sayangnya istri gue Gak pernah begitu tuh Iya gak pernah begitu Oke Ini katanya Ferry sering membuat caption lucu Untuk istri Oh istrinya dilucu-lucuin gitu Gak bukan Istriku apa bedanya Kamu sama lukisan Kalau lukisan makin lama Makin antik Kalau kamu makin lama Makin cantik Aduh receh banget ya Tapi mungkin ini yang membuat cinta tuh Jadi Dia suka ketawa jadinya gitu Jadi akhirnya happy ya Tapi kalau ketemu langsung juga gitu gak sih Atau cuma di sosmed Gue termasuk orang yang bisa bikin dia Misalnya dia marah Gue termasuk orang yang bisa Dengan kata-kata gue deh Jadi marahnya ilang Terus dia ketawa gitu Gak punya rumah namanya Tuna Wisma Gak punya kerjaan Tuna Karya Gak punya pasangan Itu nasib bro Jadi lu masih mesra sama Bini? Gue masih Jalan masih gandengan berdua? Oh iya masih Gue di depan anak gue bisa Gue peluk dia Gue cium dia gitu Dan sampai hari ini masih begitu Lu tau gak ya Ini gue cerita nih Jadi kan gue punya Tetangga lah Tetangga yang Baik sama gue Umurnya tuh sudah Ya 70 tahun lebih lah Ini dua-duanya masih Suami istri Jadi kalau jalan tuh gandengan Terus Terus cewek gue ngomong Tuh Makin tua Makin cinta Mesra Gitu kan Udah nih Ngomong gitu Gue diem Satu saat Cewek gue ketemu lah Sama tetangga itu Ini cerita bener Gak gue kan Dia nanya Tepak Oma Keren deh Aku tuh seneng Kalau ngeliat Tepak Oma Kalau jalan gandengan Tepak Oma nya bilang apa Kalau gak gandengan jatuh Jadi bukan romantis Jadi sebenarnya gak romantis Betul ya Mereka memang Ya that's how you create Apa ya Apa Environment condition To love Jadi intinya adalah bahwa Kita kalau gak bahas perceraiannya Bahwa cinta itu bisa dikondisikan Ya Rasa itu bisa dibuat Tergantung lo mau usaha Kenapa enggak Oke Kita break dulu Kita lanjut lagi Setelah satu ini Yang mana-mana Tetap di Dead is Corner Apalagi ada kata-kata Uang itu tidak dibawa mati Tapi lu akan berasa Mau mati Kalau gak punya uang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa